Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang kaki lima dan warung di Pasar Kebun Lada, Kota Benjai, Provinsi Sumatera Utara. Bantuan sebesar 1,2 juta per orang tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban para pedagang yang terdampak pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang kaki lima dan warung di Pasar Kebun Lada, Kota Benjai, Provinsi Sumatera Utara. Bantuan sebesar 1,2 juta rupiah per orang tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban para pedagang yang terdampak pandemi COVID-19. Rahma, salah seorang pedagang, mengaku sangat terbantu. Ia mengatakan akan menggunakan bantuan tersebut untuk menambah usahanya dalam perjualan telur. Rahma juga menyampaikan terima kasih karena juga mendapatkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetisih Hule, pedagang lainnya mengaku senang dengan kedatangan Presiden dan berharap Presiden dapat berkunjung kembali ke Kota Benjai dan mengunjungi para pedagang. Kami syukur Alhamdulillah lah Bapak udah mau nengok kami di pajak ini, kan gitu. Terima kasih banyak lah sama Bapak. Ini senang kali pun kalau bisa sering-sering Pak Jokowi datang ke Binjai. Terima kasih banyak buat Bapak Jokowi karena telah membantu kami pedagang kecil di sini. Dengan bantuannya ya puas lah kami pokoknya. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiago Uno, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Wali Kota Binjai Amir Ahamzah. Dari Binjai Sumatera Utara, Nusantara TV melaporkan.